Halo guys semuanya balik lagi bersama aku Marisinda Gaming jadi di video kali ini ya aku akan menjelaskan tentang update baru Night Crow yaitu alcemi guys mungkin kalian masih bingung alceminya itu gimana cara bekerjanya cuy disini aku akan menjelaskan ke kalian sesingkat mungkin tapi sedetail mungkin guys jadi kalian pastikan nonton sampai selesai ya cuy jangan diskip-skip dan jangan lupa kalian bantu like share dan sub channel Marisinda Gaming dan kalau kalian ada sit bolehlah dikirim-kirim ya oke kita langsung saja menuju ke video guys let's go nah oke guys jadi disini ada update terbaru yaitu alcemi kalau kalian lihat di sini guys ya jadi ini itu adalah elemen-elemennya guys dia ada api air terus ada art ada wind gitu ya cuy pokoknya macam-macam ada empat ada ada lima sorry ada lima nih guys ini elemennya di bawah sini cuy ntar ini kita hilangin dulu sebentar nah nih elemennya nah pastikan kalian itu guys ya karena di sini kalian lihat di sini merahnya itu bisa dipakai enam biji sedangkan yang air hanya bisa dipakai tiga ini tiga ini tiga ya cuy ya di sini kalau kalian mau gacha guys ya kalian butuh item yang namanya item primal essence guys ya di ini bisa didapetin dari monster drop monster di sini ataupun bisa juga kalian beli di merchant ya cuy ya di merchant itu seharga 100.000 satunya sehari ini cuma bisa beli tiga sedangkan kalau misalkan pakai morion itu harganya tiga morion satu bijinya cuy Oke nah jadi kalian penting banget di sini guys kayak di sini tuh kan yang paling bisa dipakai banyak itu enam biji yang warna merah cuy karena dia kalau udah lebih dari enam biji warna merah itu dia nggak bisa dipakai lagi di sini guys ya jadi statnya itu kalau misalkan kalian nanti nyala merahnya itu enam biji di sini itu kalian sampai pojok sini kalian tuh nyala kesininya guys efeknya itu kalian akan dapat ACC tujuh dan yang dimana ini bagus banget ya cuy ya tapi udah pasti ini susah cuy oke yang satu lagi itu kalian butuh yang ini guys elemen art ya elemen tanahnya ini cuy butuh enam biji juga kalau mau kebuka sampai basic damage 7 ya tapi ini seenggaknya sampai empat udah kebuka dev 5 ini udah bagus banget cuy jadi pastikan kalau yang ini itu kalian dapetin yang merahnya yaitu enam yang irinya itu juga minimal empat lah ya 54 dan jangan sampai apa namanya kelebihan guys merahnya guys misalkan di sini udah dapet empat karena nanti ininya tuh nggak nyala ini sebenarnya enggak penting-penting banget sih kalau misalkan dia sangat kalian udah empat gitu guys terus di sini udah merah enam di sini juga ada merah kayak gini misalkan ambil contoh jadi nanti itu enggak nambah gr aja sih palingan cuy kayak gini nih guys nih nggak ngeling dia cuy warna birunya dia karena di sini warna hijau jadinya tuh grnya kecil nambahnya cuma ke situ aja sih yang penting kalian bisa dapetin ini secara maksimal kalau bisa enam bagus tapi kalau enggak ya juga nggak papa cuy dapet di empat aja udah lumayan banget karena kalau enam ini pasti bakalan susah guys ya apalagi buat player F2P kayak kita guys oke kayak gitu dan juga di sininya pun sama cuy di sininya pun sama jadi kalian cek dulu di sini pastiin di sini kan airnya enam yang gambar petirnya ini enam dan juga anginnya enam jadi kalian pastikan ini tuh paling banyak didominasi oleh mereka ya ketiga elemen ini ya cuy ya yang enam ini guys jangan didominasi sama yang lain cuy jangan misalkan kalian dapet yang ini misalkan empat gitu atau empat atau enam gitu misalkan yang apa namanya yang tanahnya ini enam gitu karena nanti nggak bisa dipakai guys maksimal cuma bisa tiga dia guys ya nih kayak gitu cuy kurang lebih kayak gitu gitu guys ya terus abis itu kalian bisa kompen juga ini sistemnya sama lah kayak mon atau weapon terus di sini kalian bisa juga convert gesa convert efek dan atribut convert efek itu yaitu kalian merubah efek di sininya nih guys ya start di sininya itu bisa kalian convert pakai batu necewes fragment nah ini bisa kalian beli di shop seharga 100 diamun cuy ya lumayan guys ya kalau buat F2P kayaknya kita ya sabar-sabar aja ya kalau atribut itu disini disini banget punya atributnya jadi karena kita nggak punya yang warna ungu gitu guys nggak punya warna ungu ini elemennya cuy paling bagus cuma warna hijau karena baru-baru tadi gaca tadi gratisan doang ini guys ya belum digaca lagi sih ininya juga ininya gua masih berantakan jadi kurang lebih kayak gitu cuy ya kurang lebih kayak gitu aja videonya nggak terlalu panjang karena juga penjelasannya hanya singkat kayak gitu aja cuy aku harap kalian mengerti dengan penjelasan ini dan kalau misalkan kalau kalian masih bingung kalian bisa langsung tanya aja dibawah terima kasih guys buat kalian semua yang sudah nonton jangan lupa kalian bantu like share dan subscribe channel Marsena Gaming dan kita akan ketemu di konten-konten Night Crow menarik lainnya aku ucapkan arigat guzimas Marsena Gemoy dan kiri yang bertugas pamitul diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semuanya thank you peace adios musik